Belasing in Disguise, karena selain tentu menjalani prokes dan juga mendukung program pemerintah dengan tidak melakukan mudik, untuk industri retail, lebaran itu merupakan salah satu puncak dari kegiatan, terutama di pusat-pusat belanja. Jadi memang mall-mall sendiri atau retailer sendiri juga berbenah menyiapkan lebaran tahun ini, diharapkan lebih baik. Jadi selain mereka juga bersilaturahmi dengan keluarga dengan prokes, tentu mall menjadi tujuan untuk mereka berkumpul, selain menikmati makanan, minuman juga sambil refreshing bersama keluarga. Tapi tentu dari perintel dan juga pengelola mall sangat-sangat disiplin untuk menjaga prokes sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Dari perusahaan Anda sendiri, adakah nanti strategi-strategi khusus baru yang akan digunakan untuk bisa lebih banyak merangkul ini kebutuhan konsumen, mengingat confidence-nya terpantau nyata, sudah terefleksi, bertumbuh dan semakin kembali pulih. Apa sih strategi khususnya dari Sarinah untuk tahun-tahun mendatang dan juga diawali dari sekarang untuk bisa merangkul kesempatan-kesempatan baru ini? Baik, kebetulan untuk Sarinah kami memang sedang melakukan transformasi sejak tahun lalu. Jadi toko flagship kami yang di Tamrin itu tutup sejak lebaran tahun lalu. Tapi kami tetap melakukan kegiatan-kegiatan penjualan yang lebih kreatif melalui campang-campang Sarinah di luar kota dan juga program-program marketing lainnya. Misalnya menjelang lebaran, kami punya program melambat dan sale, kemudian juga ada program chat and buy, lalu membuat paket-paket bundling Ramadan, kemudian melakukan campaign produk-produk yang memang diperlukan untuk Ramadan seperti peralatan sholat dan melakukan live sale program dan juga membuat banyak campers dan ini yang juga cukup menopang kegiatan penjualan di Sarinah sambil menunggu renovasi gedungnya selesai dan dibuka kembali di bulan November. Baik, Ibu Fethi sebagai pengingat kembali bahwa Sarinah tidak hanya ada di Tamrin, Jakarta Pusat tapi juga ada cabang-cabang Sarinah di daerah dan kota lain. Ada juga lini bisnis Sarinah seperti hospitality dan lain-lainnya. Diperkenalkan sekali lagi seberapa besar ini bisnis performance dari Sarinah bisa dimaksimalkan dan apa kabar ini Ibu cabang-cabang Sarinah di luar kota? Karena kita identik kalau berbicara Sarinah ya, Jakarta Pusat di Tamrin ternyata ada juga cabang-cabang lain yang perlu kita ketahui juga. Ya, jadi selain di Tamrin, Sarinah ini punya toko yang beroperasi penuh di Malang kemudian ada di Semarang, ada juga di Bandung dan di Bandara. Jadi memang saat ini Tamrin store sedang tutup jadi pusat kami adalah di luar-luar kota atau di cabang tersebut. Nah selain itu kami pun juga mulai meningkatkan penjualan melalui e-commerce melalui Sarinah online atau Sarinah official store. Perlahan-lahan kami pun juga masuk ke area digital. Karena memang ini adalah bagian dari transformasi yang nanti menjadikan Sarinah sebagai agregator untuk produk UMKM dan brand lokal baik di offline maupun di online market. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi. Terima kasih telah menonton!